Pisi spek sulutan, tapi cooler masih bawaan Haaah Pakai ini dong Oke bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudet Channel Dan di video kali ini, saya kedatangan sebuah CPU cooler dari brand Jonesbo Hmm, apa nih Jonesbo-nya? Nah, bre, unit yang saya terima ini adalah sebuah CPU cooler RGB dari brand Jonesbo dengan tipe Jonesbo CR1200 Brand Jonesbo sendiri adalah sebuah brand dari Cina yang didistribusikan oleh BMS GroupTech Nah, BMS GroupTech sendiri adalah sebuah distributor pemegang merek penjualan dari brand Jonesbo dan brand Alka Nah, Alka sendiri itu apa bang? Kan udah ada Jonesbo Alka sendiri adalah sebuah brand keycaps dari Cina yang distributornya ya BMS GroupTech juga, bre Dan itu nanti bakal saya bikinkan video berupa 3 buah 3 unit keycaps yang murah-murah dari si BMS GroupTech ini Ditunggu aja karena bentar lagi kayaknya tayang sih Selain dia memproduksi CPU cooler kayak itu liquid cooler ataupun air cooler Dia juga memproduksi seperti heatsink SSD, heatsink RAM, terus ada case juga, terus ada yang namanya headset dan lain sebagainya Pokoknya aksesoris PC gitu cuy Nah, buat teman-teman yang dari kemarin tuh nungguin dan ngomong di komentar Barang abang sekarang tuh mahal-mahal semua Ya gimana pak? Saya tuh ngerima barang yang dateng studio gitu loh Saya nggak bisa nego pak Minta yang murah pak? Gitu kan nggak bisa Nah, kebetulan BMS GroupTech mengirimkan ya bisa dibilang ini murah banget Wow, murah banget Karena memang harganya cuma 100 ribuan Jadi cocok banget buat kalian yang emang ya duitnya nggak ada gitu loh pak Dan menurut saya CPU cooler dari Jonesbo ini yaitu Jonesbo 3R 1200 adalah sebuah upgrade Buat kalian emang masih pake cooler bawaan Karena menurut saya performa dari cooler bawaan prosesor itu masih terbilang buluk gitu loh Jadi menurut saya dengan adanya Jonesbo CR1200 ini untuk menggantikan CPU cooler bawaan prosesor kalian Oke, jadi gimana reviewnya? Langsung aja kita review Sebelum direview, kalian tekan dulu tombol subscribe biar ya saya tambah semanak untuk memproduksi video setiap harinya Oke, lanjut Oke, kembali lagi ke Jonesbo CR1200 ini Yang termasuk kategori air cooler karena tanpa cairan bre Nah, air cooler pun terbagi menjadi beberapa kategori Yang umum diketahui orang adalah jenis tower radiator seperti si Jonesbo CR1200 ini Dan jenis downflow radiator yang secara desain kipasnya menghadap ke arah bawah atau ke arah CPU-nya Biasa disebut sih CPU cooler low profile Pada umumnya, cooler CPU itu punya tampang strong dibalut warna hitam Tapi semakin berkembangnya teknologi ya nggak cuma kaum pria aja penikmatnya cuy Maka mulai bermunculan cooler-cooler dengan warna fresh seperti putih, biru, hijau, bahkan pink Untuk menambah pasar kaum hawa Waduh, yang macam Kimi Hime dan kawan-kawan lah Nah, si Jonesbo CR1200 ini masih tampil mainstream dengan balutan warna hitam Tapi tentu aja udah ada lampu RGB-nya bre Yah, kali nggak RGB nggak party kan Walaupun RGB-nya nggak bisa di-custom Tetap menjadi nilai plus buat si Jonesbo Karena memang si Jonesbo CR1200 ini harganya di bawah 200 ribuan Wah, murah banget Oke, kembali lagi ke desainnya Di bagian atas heatsink-nya terdapat logo Jonesbo yang akan menyala saat PC dihidupkan Untuk desain heatsink-nya ini sih mainstream ya bre Nggak terlalu spesial Dimensinya sendiri memiliki panjang 93mm Lebarnya 67mm Dan tingginya 128mm Jadi buat kalian yang mau beli CPU cooler Jonesbo CR1200 ini Perlu diperhatikan spesifikasi casing yang kalian pakai Harus punya CPU clearance minimal 130mm lah Biar aman Untuk desain direct heatsink-nya sih tampil simple Nggak terlalu rame Jonesbo CR1200 ini punya 2 heatpipe Yang langsung bersentuhan atau kontak dengan prosesornya Pada bagian kipas atau fan-nya Jonesbo CR1200 punya satu fan berdimensi 92mm Dengan fan speed up to 2300rpm kurang lebih 10% Dengan tingkat kebisingan di 30,5dB Yang cukup wajar mengingat kecepatan fan-nya cukup tinggi cuy Fan-nya berwarna putih yang terdapat LED RGB di baliknya Di paket pembelianya, kalian akan mendapatkan 1 unit cooler yang udah terpasang fan Dan juga manual book, baut pengunci, termal pasta sasetan Dan 1 bracket untuk soket Intel ataupun AMD Untuk kompabilitasnya, cooler ini support dual platform yang terdiri dari Intel LG A775 Intel LG A115X Dan Intel LG A socket terbaru yaitu 1200 Untuk soket AMD terbilang lengkap pak Ada AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 Bahkan ada FM2+, FM2, dan FM1 Cuma untuk soket Retripper belum bisa Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian performance dari si Jonesbo CR1200 ini Sekarang kita pasang cooler ini di PC saya dengan spesifikasi MOBO ASUS H97 Pro Gamer Socket 1150 Untuk prosesor Core i5-4460, 3,2 GHz, 4 Core, 4 Thread, generasi keempat pastinya Dan untuk RAM-nya disini saya pakai Corsair Vincen 4x4 GHz, 1600 MHz Untuk VGA Card saya menggunakan MSI GTX 960 OC 2GB DDR5 Dan untuk PSU menggunakan Thermaltake Talk Power 750W 80 Plus Gold Untuk Storage pakai SSD M.2 512GB Dan untuk casing saya menggunakan Aeropool Mecha ATX Untuk pengujiannya di kondisi ruangan menggunakan AC dengan suhu 26-27 derajat Celcius Dalam kondisi casing tertutup Disini saya bandingkan dengan cooler bawaan Karena memang menurut saya cooler ini itu pasarnya untuk kalian yang mau upgrade dari cooler bawaan prosesor Untuk pengujian pertama menggunakan software Cinebench R15 Yang ringan-ringan aja dulu Untuk suhu idle-nya disini untuk cooler bawaan idle-nya adalah 43 derajat Celcius Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 untuk suhu idle-nya ada di 41 derajat Celcius Untuk suhu maksimal menggunakan software Cinebench R15 Untuk cooler bawaan prosesor menyentuh hingga 83 derajat Celcius Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 hanya 65 derajat Celcius Ini udah kalian lihat bahwasannya ini perbandingannya jauh banget pak Selanjutnya ada software Cinebench R20 Untuk cooler bawaan prosesor menyentuh sampai 86 derajat Celcius untuk suhu maksimalnya Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 suhu maksimalnya menyentuh di 66 derajat Celcius Gila perbandingannya itu 20 derajat Celcius sendiri pak Sedangkan disini saya tes untuk bermain game pak Untuk benchmark game Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1080p settingan low Untuk cooler bawaan prosesor menyentuh angka hingga 83 derajat Celcius Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 hanya maksimalnya di 62 derajat Celcius Sudah 21 derajat aja tuh perbedaannya Nah untuk pengujian selanjutnya ini yang lebih ekstrim lagi pak Menggunakan software AIDA64 Extreme selama 10 menit Untuk cooler bawaan prosesor menyentuh hingga 87 derajat Celcius Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 hanya 67 derajat Celcius untuk suhu maksimalnya Dan kalau kalian pengen yang lebih ekstrim lagi disini saya menggunakan software How I bought Real Benz Dari namanya aja udah Real Benz gitu kan Disini untuk suhu maksimal menggunakan cooler bawaan prosesor Suhu maksimalnya adalah 95 derajat Celcius Wow tinggi banget Sedangkan untuk Jones-Bossier 1200 hanya menyentuh di 69 derajat Celcius Angka yang bagus bre Disini kalian bisa lihat untuk perbandingan antara menggunakan cooler bawaan prosesor Dengan coolernya si Jones-Bossier 1200 ini Gila ini gak bisa di head to head pak Ini jauh banget perbedaannya untuk suhu maksimalnya ya pak ya Jadi memang menurut saya ini adalah aset jangka panjang buat kalian yang masih menggunakan CPU cooler bawaan prosesor bre Oke bener jadi itu dia review dari saya tentang CPU cooler dari Jones-Bossier 1200 Jadi menurut kalian gimana? Untuk performa yang dihasilkan dari si CPU cooler Jones-Bossier 1200 menurut saya itu bener-bener bagus Dari yang tadi 95 derajat sampai turun hingga 69 derajat itu kan perbandingan jauh banget pak Untuk harganya sendiri gimana? Untuk harganya ini terbilang murah Murah banget malah bisa Wow murah banget karena memang harganya cuma 100 ribuan lebih tepatnya adalah 185 ribu rupiah Dan kalian bisa beli di official store BMS Group Tag nya itu sendiri Ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee Pokoknya udah lengkap lah untuk official store si BMS Group Tag ini bre Dan produk-produk yang ditawarkan juga murah-murah banget Banyak banget produk-produknya Jadi kalian tinggal cek link yang ada di deskripsi bre Pastikan kalian untuk cek link yang ada di deskripsi video ini Oke? Jadi itu dia video review saya tentang CPU cooler dari Jones-Bossier 1200 Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya Elvian, selaku hasil di channel ini mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye Bye Sub indo by broth3rmax